Pertamina tengah mengantarkan anak usaha dan cucu usahanya untuk bisa menjaring dana di pasar modal. Direktur utama Pertamina, Nika Widjawati, menyatakan manajemen tengah melakukan kajian untuk bisa menentukan perusahaan yang siap melakukan Initial Public Offering atau IPO. Aksi korporasi diproyeksi terlaksana pada triwulan ke-2 tahun 2020. Nika berharap konsultasi dengan komisaris bisa berjalan lancar sehingga aksi IPO tersebut bisa segera dieksekusi. Anak usaha dan cucu usaha Pertamina selama ini banyak bergerak di bidang hulu dan hilir. Untuk sektor hulu, anak usaha dan cucu usaha dibentuk untuk memenuhi ketentuan regulasi.